Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno berjanji akan mengenjot penurunan harga semen ataupun menurunan harga semen di daerah Pegunungan Papua. Hal ini dia sampaikan saat meninjau pelabuhan Pomako Timika untuk mendukung program BUMN tersebut. Tiba di Bandara Moses Kilangin Timika Papua pada Rabu Siang, Menteri BUMN Rini Sumarno langsung menuju pelabuhan Pomako. Menurut Menteri Rini, berbagai program BUMN rencananya akan terus dikalahkan di Papua. Setelah BBM satu harga, kini BUMN mengejot program harga semen murah, seperti di Kabupaten Puncak Jaya. Harga semen yang sebelumnya mencapai Rp2 juta per sak turun menjadi Rp500 ribu. Di Jayawijaya, harga semen sebelumnya berada di kisaran Rp500 ribu hingga Rp600 ribu, saat ini menjadi Rp370 ribu per sak. Kementerian BUMN akan melakukan kerjasama dengan beberapa badan usaha, seperti PT Pelni, PT Semen Indonesia, perusahaan perdagangan Indonesia untuk menekan ongkos pengiriman semen. Karena memang kan dalam program BUMN bisa menurutkan harga semen di beberapa titik, agar kita membuat harga semen yang lebih terjangkau di beberapa titik di Papua ini, di Jaya, di Puncak Jaya, kemarin saya ke sana, dan juga di Wanguna, dan melihat bagaimana proses logistiknya. Untuk mendukung program pengurangan disparitas harga semen di pedalaman Papua, pengiriman semen melalui jalur Timika dinilai cukup optimal. Timika dianggap merupakan jalur pengiriman termudah menggunakan transportasi laut. Nantinya semen akan disuplai dari Makassar dengan jarak tempuh lebih dekat dibandingkan dari Surabaya. Sekarang kita lakukan yang paling optimal, untuk membawa semen dari piring kursi Makassar, semen konasya ke Timika dan kebudayaan di Pak Kepulauan. Pak, sampai sejauh ini sudah berapa kabupaten yang dijangkau untuk semen dalam program ini? Sekitar, sepertinya kalau semen secara bisnis asesual sudah hampir semuanya di seluruh pesisir, tetapi untuk khusus yang di pegunungan yang menjadi konsep kita untuk penurunan ini, ada sekitar 6 wapena atau lintara, jaya oran, puncak jaya, dan sebagian tersebut. Kebutuhan semen di puncak jaya sendiri sekitar 300 ton per bulan atau 3.600 ton per tahun. Jumlah tersebut terbagi untuk kebutuhan proyek sebesar 1.450 ton atau sekitar 29.000 sak dan 2.150 ton atau sekitar 43.000 sak untuk kebutuhan ritel. Saat ini pasukan semen untuk puncak jaya diambil dari Wamena yang butuh waktu 2 hari perjalanan darat. Saiman, Timika, Papua